Riba yang gak ketahuan pak, karena kita gak belajar nih pak Apa tarifnya riba tadi, definisinya Setiap hutangan yang mengalirkan manfaat dia adalah riba Ada yang gade tanah sama kita, sering ya Terus tanahnya ditanamin, dicangkulin, hasilnya kita ambil itu riba Lagi, gak adek kendaraan Selama belum dilunasin, kita pakai nge-grab, duitnya diambil, itulah riba Lagi, yang gak sadar Udah sadar belum nih? Ngampun memang, ada yang kondolong Kredit motor, bapak gak ngerasa riba? Mestinya kan tanya, kredit yang syariah itu bagaimana? Bapak beli ke dealer pak Pengennya kredit Sebenernya, yang ngereditin itu leasing, bukan dealer pak Tapi kita transaksinya ke dealer, kreditnya tadi Leasing belum memiliki barang tersebut pak Nah, karena si leasing belum memiliki barang tersebut Maka itulah riba Baik kita beli rumah dengan cara itu Baik kita kredit kendaraan dengan cara itu Geleng-geleng, saya pelaku peristiwa Ya Allah, ini banyak terjadi di masyarakat pak Banyak terjadi pak Jadi bagaimana supaya tidak riba Leasingnya beli dulu barangnya Walaupun nanti cara kreditnya sama Dia miliki dulu barangnya Hari ini leasingnya gak miliki dulu barangnya pak Nanti kalau dolar sudah dapat konsumen Baru dilempar ke leasing Leasing baru bayar sama dealer Sudah pak Sadar pak Cepat obat pak Jangan pengen ngeredit lagi Lagi pak SK disekolahin Pelaku peristiwa BPKB disekolahin Allahu Akbar Anak aja yang disekolahin gak pak Ya Allah Sampai SK sekolah BPKB sekolah Gak ngerasa dia riba Allahu Akbar Makanya kehidupannya susah pak Walaupun sebanyak apa hutang kita pak Tapi sesuai syariat Allah Ta'ala akan tunaikan pembayarannya Mudah pak Cukup doa Niat membayar Allah Ta'ala akan tunaikan Sekarang kita transaksinya Gak sesuai dengan syariatnya Allah Makanya Allah marah Kehidupan kita jadi sempit di rumah Anak istri susah Cukup ya pak Saya mau pulang pak Ada acara pak Mudah-mudahan Setelah ini ada manfaat pak Pertemuan kita Bapak semua mau belajar agama Mulai dari ilmu tauhi